Halo Halo udah lama ya saya nggak bikin vlog jadi disini di depan saya ada LED khas 11 tipenya chest ya tipenya chest dia mati dia karena dua sisi ya mati satu sisi sebelah kiri ya mati satu deretan sebelah dia bukan mati tapi merdup merdup satu sisi ya nah merdupnya ini karena tebakan saya karena dia terlalu panas overheat karena pas dicoba dicek dijalankan di luar ya bukan di bumper mobil kipasnya ini mati jadi kipasnya ini mati siletnya nyala kepanasan jadi sebelah merdup ya jadi ini lampunya H16 dipasang di forklamp mobil mati itu ya jadi ini udah saya bersihkan sebenarnya aslinya kotor berdebu tapi saya dapet barang ini saya mau service itu ya service kita ganti chipnya chipnya chest ini kita mau ganti dia merdup kipasnya ini kelihatannya kemarin sih macet agak seret jadi makanya ya kerugiannya kalau anda pakai kipas di fog lamp mungkin debu mungkin kerendam air banjir kadang-kadang si pabrik kan sih dia dicelupin ke air iya celupin airnya digelas oke dicelupin cuman tes sebentar nyala sudah coba kalau yang sudah lama dia dicelupin namanya ada air ada bearing ada ada cuma busing kena air tak tambah debu dan umur pakai pasti jebol gitu ya kalau cuma demo sesaat 5 detik 5 menit ya bisa tapi kan kita makai LED ini bukan cuma 5 menit tapi bisa bertahun-tahun gitu ya nah ini ada kejadian putus gitu merdup merdup dan akan kita coba perbaiki jadi saya saya sudah ada nih chest nih yes Philip ya saya juga tidak bisa ngomong ini asli apa palsu ya yang pasti ini adalah chipnya nah kita harus mencopotin chip yang di sini kita ganti dengan chip yang di sini itu ya nah ini gantinya ini sulit karena kenapa kecil-kecil sekali jadi kerjanya musik kerjaan halus bukan kerjaan tangan kasar ya harus pakai pinset segala macam jadi kita akan coba ganti chipnya supaya dia nyala lagi lagi normal lagi gitu ya Hai jadi ini adalah punya orang saya hanya service Hai kata dia ya syukur bisa di service kalau bisa ya kalau nggak bisa ya sudah buang kata dia Nah ya sudah kita dapat bahan kita akan coba nah kembali lagi ya dipilih chest ini kita nggak bisa ngomong ini asli apa palsu sulit karena namanya banyak barang Cina kita nggak bisa bilang asli palsu copy fake oim oc segala macam terlalu banyak istilahnya lah yang penting adalah kita cuman menggantikan ya sekedar menggantikan chipnya bilangnya sih Philip chest tapi saya juga nggak bisa membuktikan bahwa itu asli apa palsu karena banyak sekali di online makanya harga murah harga mahal Hai sebagai patokan harga lampu Philip chest Hai yang asli ya itu sekitar 2.400 ya headlamp apa lampu lednya tapi kalau anda beli buatan Cina ada yang 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 beda-beda nah itu siapa tahu aja palsu gitu ya teori juga saya juga nggak bisa jamin Oke akan kita coba deh ya akan kita coba kita ganti chipnya ya tonton terus subscribe channel saya kalau ada anda yang punya ya bisa dibawalah ke workshop saya servisin kalau memang bisa ya Nah ini udah berusaha kita copot ya ternyata dia disini tidak dipakaikan heatsink apa bukan heatsink apa thermal pass ya sedikit sekali makanya pembuangan panasnya nggak begitu bagus ya jadi seharusnya disini ini adalah dikasih heatsink apa thermal pass yang bagus yang banyak ya ini hanya satu sisi saja yang ada sisi sebelahnya ada cuma sedikit sekali ya mustinya dikasihkan thermal pass yang banyak di sepanjang di sepanjang Cooper PCB ini supaya panasnya itu ditransfer ke bodi nah bodi ditiup oleh kepas angin gitu ya nah ini akan kita coba ganti lednya ya dengan yang baru ternyata setelah saya buka ya saya cek ternyata ini nggak ada yang mati lednya tapi bisa merduk satu sisi ternyata permasalahannya adalah karena kipas kipas ininya udah udah rusak gitu ya jadi putarannya kecil anginnya nggak ada nih nggak bertenaga sama sekali anginnya nggak ada jadi tenaganya sepertinya kurang karena kipas ini di paralel salah satu sisi jadi si kipas ini makan dengan setrum gitu ya karena ini kan dari driver cuma 4 kabel tuh sedangkan ini kan juga 4 kabel tapi ada dua kabel kelebihan dari kipas kan nah ternyata kipasnya ini di paralel di paralel jadi salah satu di paralel ke salah satu sisi chip jadi salah satu sisi chip ini si drivernya arusnya kemakan oleh kipas karena kipasnya kelihatannya bermasalah nih saya lihat kipasnya putarannya nggak kenceng tapi putaran apa anginnya nggak ada tapi masih bisa tetap muter karena waktu itu suspek ditemukan pas dites kok kipasnya mati ya nggak jalan tuh Hai kurang tenaga nih kipasnya Hai ya Hai jadi suspect kipas rusak menyebabkan lednya merdup merdup kenapa karena drivernya kipasnya dipakai oleh kipas nah makanya led kalau mau yang bagus ya sebenarnya kita harus bisa bongkar kita harus bisa pelajari jangan sampai tegangan kipas Hai apa harus kerja kipas itu diambil dari driver nah makanya kenapa saya upgrade upgrade Hai bisa menjadi lebih terang karena kipas itu berdiri stand alone jadi tidak mengambil arus dari driver driver tapi mengambil arus dari eksternal langsung dari soket depan Hai itu ya jadi bener-bener watt yang dihasilkan oleh driver dibangkitkan dikeluarkan oleh lampu jadi luksnya bener-bener besar gitu ya kalau ini si kipas nebeng di driver kipas bermasalah dia merdup saya kira rusak jadi saya belikan partnya ya chestnya titik-titik untuk diganti nanti Oke kalau bagi anda yang berminat nih mau beli spare partnya chest bisa hubungi saya ya saya ada sekitar 20-30 biji tuh Anda bisa WhatsApp saya 08982693838 atau langsung beli melalui Bukalapak ya dijual per biji per piece Hai seperti ini pakainya 4 448 ya Hai jadi permasalahannya adalah di kipas yang drop Oke akan kita rakitkan kembali dengan driver tuh mati pasnya Oh ya akan kita rakit kembali dan kita coba tes jalan tuh mati ya Hai nah jalan lagi Hai jadi akan mati sendiri jadi kipasnya rusak Oke terima kasih udah kita sambung kembali tapi tanpa kipas ya tapi ternyata sebelah sini masih redup nih agar redup dan sebelah sini terang tapi dari empat chest itu ada satu mati kalau di handphone enggak kelihatan ya karena saking silau nya jadi dia ada empat kita kerdupin deh Hai kelihatan enggak tuh dia ada empat ya Hai tetap enggak kelihatan ya terlalu silau nah kita redupin sebelah sini mati jadi memang lednya udah mati ya jadi memang latihan di ganti ya sulit sekali ya memperbaiki lampu led yang jes Hai biaya mahal Hai sperpatnya mahal ya kalau rusak Hai rem biru dah lempar beli baru lebih murah dibandingin anda service ya service begini ngebukain satu chipnya satu-satu juga susah ya enggak enggak gampang loh Hai apalagi itu ada empat chip satu deret kita harus bener-bener tangannya terampil Hai kalau enggak chip lednya rusak Oh ya jadi kalau untuk service saya rasa biayanya terlalu mahal dibandingin kalau anda beli baru mumpung Hai karena saya hobi ya kita coba-coba ya Hai di repair gitu tapi kalau untuk buat anda yang mau merepair saya rasa harganya bocengli dibandingkan anda beli baru jadi mendingan kalau anda punya led rusak seperti ini lem biru saja Oke terima kasih telah menyaksikan hai hai hai